selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kali ini kembali kami mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan di KIPP-IKN Nusantara tepatnya di akhir bulan Desember tahun 2022 atau di penghujung tahun 2022 ini sebelumnya kita awali untuk melihat perkembangan di jalan lingkar segmen 1 terlebih dahulu teman-teman baru kemudian nanti kita melihat juga perkembangan di istana wakil presiden nah saat ini pekerjaan jalan di jalan lingkar segmen 1 semakin nampak perubahannya teman-teman dari waktu ke waktu selalu ada perubahan teman-teman terlebih jika kita bandingkan dengan video-video kita sebelumnya saat ini juga kita bisa melihat aktivitas alat berat ya teman-teman dan juga dam truck yang bekerja di lokasi ini oh iya teman-teman sekedar informasi bahwa video ini kita ambil tepat pada pagi hari ya yaitu sekitar jam 9 pagi oh iya teman-teman sering kami sampaikan bahwa jalan lingkar segmen 1 ini merupakan jalan lingkar yang sangat mudah untuk diakses terutama dari jalan utama atau jalan negara hal ini karena posisinya yang memang dekat dengan jalan ya teman-teman begitu pun dengan lokasi istana wakil presiden yang nanti kita coba juga untuk melihat perkembangannya teman-teman selanjutnya kita coba untuk maju ke depan ya teman-teman melihat kondisi di jalan lingkar segmen 1 ini nah beginilah kondisi pada bagian depan ya teman-teman dapat kita katakan bahwa di penghujung tahun 2022 ini jalan lingkar segmen 1 ini semakin nampak perubahannya teman-teman cuaca hari ini lumayan cerah teman-teman sehingga kita bisa melihat juga bahwa debu lumayan banyak ya terutama kalau kita lihat karena memang kondisi jalan lingkar ini terutama yang bagian depan ini masih tanah ya teman-teman kalau yang bagian depan ini terutama yang mendekati jembatan ya teman-teman kondisi jalan lingkarnya sudah mantap dan juga sudah enak untuk dilalui teman-teman nah saat ini memang pada bagian kanan dan kiri jalan lingkar ini masih pepohonan hijau ya teman-teman teman-teman juga bisa melihat secara langsung dan kebanyakan di sini adalah pohon ekalitus ya teman-teman yang mana pohon ini merupakan pohon industri nah beginilah suasananya jika kita melihat ke arah jalan ya teman-teman pada bagian depan sana itu merupakan jalan negara yang sering dilalui oleh kendaraan yaitu jalur dari simpang tiga silkar menuju ke arah kilo 38 samboja begitu pun sebaliknya ya teman-teman jadi dapat kita katakan bahwa jalan lingkar segmen 1 ini letaknya benar-benar berada di pinggir jalan teman-teman selamat menikmati 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 setelah kita melihat perkembangan di jalan lingkar segmen 1 selanjutnya kami ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan di pekerjaan istana Wakil Presiden Dari lokasi jalan lingkar segmen 1 ini kita bergerak kurang lebih sekitar 150 meter teman-teman ke arah kanan Mengikuti jalan negara yang ada pada bagian depan kita saat ini Jadi pekerjaan jalan lingkar segmen 1 ini bersebelahan dengan pekerjaan istana wakil presiden Nah kita sudah mendekati pekerjaan Istana Wakil Presiden Tepat yang ada pada bagian depan kita saat ini Jadi dapat kita katakan bahwa dua pekerjaan ini benar-benar sangat dekat ya teman-teman lokasinya Jalan lingkar segmen 1 dengan pekerjaan Istana Wakil Presiden Nah beginilah kondisinya saat ini teman-teman Kalau kita lihat begitu banyak perubahan ya dari video-video kita sebelumnya Ya kita doakan saja semoga pekerjaan-pekerjaan yang ada di KIPPIKN berjalan dengan lancar tentunya Dan para pekerja selalu diberikan kesehatan Baik teman-teman mungkin itu dulu video dari kami Sampai ketemu di video berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat minimal sebagai media informasi bagi kita semua Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh